Terasa larut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, sekarang kita mau unboxing CU2 Ragul teman-teman Yuk kita lihat Kondisinya seperti apa Lengkap atau tidak Ini masih di cycle Dan mau kita aplikasikan Apakah efektif dan baik Yuk ikuti video Oke teman-teman, sekarang kita lihat Ini tabung CU2 Kemudian ini Ada selang ringan Ini ada pengatur Kuatan CU2 Kemudian ini off Kita apabila mau mengisi Kita off-kan dulu teman-teman Kemudian ini nanti masuk sini teman-teman Dan ini diffusor-nya Ini diffusor-nya seperti biasa teman-teman Tidak terlalu wah Tapi lumayan lah Sesuai harga teman-teman Ini kurang lebih Sama Ongkirnya 60 ribu Harga normalnya 50 ribu teman-teman Sudah dapat Part-part seperti ini Kemudian sudah ada bahannya Ini antar karanggung Ragi Perifan Hanya aja Belum ada gulanya teman-teman Oke nanti kita Langsung Proses Kita larutkan dengan air hangat teman-teman Gulanya air hangat Kemudian kita lihat petunjuk Oke Teman-teman Nanti kita proses ya Dan teman-teman Ini kita larutkan Ini Botol 1000 mili Berarti Di petunjuknya 650 mili Kita masukkan 650 mili Air hangat Bukan air panas Air hangat Kemudian kita campurkan Kita larutkan Gula Kurang lebih 250 gram Atau 1 per 4 kilo Teman-teman Kemudian kita larutkan Semua yang Disediain Yaitu dari Ragi Ragi kita haluskan teman-teman Kemudian Vernifun Kemudian Baking soda Kita aduk Sampai merata Ini hangat Ini hangat Kemudian kita masukkan Kedalam botol Terasa larut Kita masukkan Dalam botol Kemudian kita nanti Kita tutup Dengan Selang ini Dan kita Off Kemudian kita simpan Berapa lama 5 jam Makin lama Makin bagus Itu Swipe tunjuk Dan kita Lihat nanti Oke teman-teman Sekarang kita Mau lihat Hasil Pemasangan Dispuser Kurang lebih Seperti ini Dispuser Kita pasang Kemudian kita Tembelkan Disini Kemudian kita Salurkan Kesini Ini ada Tabung kecil Seperti Silikon Disini Kita isi Air sedikit Jangan terlalu penuh Jadi 3 per 4 Jadi Kita sambungan lagi Ke tabung Dan ini Yang lebih dominan Mengatur Tekanan ini On off Kecangan CO2 Masuk ke Dalam tank Ini Bisa juga Kita lihat Disini Seperti ada Gelembung Itu CO2 Yang dari tabung Ke Dalam tank Apabila Gelembungnya Terlalu banyak Jadi Dispuser Ini juga Ikut Turut Mengeluarkan Gelembung Yang lebih Tadi saya Coba Sebagai Pembelajaran Ini Mengeluarkan Gelembung Yang sangat Banyak Jadi Kita Tidak Tau Karena Pertama Jadi Tidak Kontrol Kita tinggal Pergi Ternyata Ikannya Pada Ngambang Dan Keong Pada Naik Dan Sekarang Kita Kecilkan Alhamdulillah Keongnya Udah Pada Turun Tidak Mabuk Mungkin Terlalu Banyak CO2 Yang Masuk Jadi Tidak Berimbang Dengan Air Alhamdulillah Sekarang Keongnya Udah Turun Dan Ikannya Udah Kita Karantina Dan Terima kasih Kurang lebih Seperti ini Pemasangannya Hasil Unboxing Dan review Kita Mungkin Nanti Kita Update Lagi Sebulan Kemudian Dan Kita Mau Buat Ragul Sendiri Terima kasih Teman-teman Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Wabihamdika Asyadallah Ilaha 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.